Halo guys, selamat datang di channel Love Story episode 3. Love Story kali ini akan membahas seputar drama Korea yang lagi trending jadi tonton terus sampai selesai. Profil para pemain Drakor Flex Kali Top. Nama lengkap, Ehun Bo Hyun. Tanggal lahir, 16 Mei 1988. Tempat lahir, Busan, Korea Selatan. Tinggi badan, 186 cm. Berat badan, 80 kg. Golongan darah, O. Zodiac, Taurus. Instagram, Bohuna. Produksi agensi FN Entertainment. Deboot aktingnya pada tahun 2014. Nama lengkap, Park Ji Hyun. Tanggal lahir, 26 November 1994. Tempat lahir, Korea Selatan. Tinggi badan, 167 cm. Zodiac, Sagittarius. Instagram, Foyavivirel. Produksi agensi Namo Actors. Ia memulai debut aktingnya pada tahun 2017. Rekan kerja ketiga. Nama lengkap, Kang Sang Joon. Tanggal lahir, 28 Februari 1991. Tempat lahir, Korea Selatan. Tinggi badan, 188 cm. Berat badan. Golongan darah. Zodiac, Pisces. Instagram, Cere underscore Sang Joon. Produksi agensi Cere Company Entertainment. Debut aktingnya pada tahun 2021. Rekan kerja terakhir. Nama lengkap, Kim Shinbei. Tanggal lahir, 11 Februari 1993. Tempat lahir, Giong Gidu, Korea Selatan. Produksi agensi Prime TPC Entertainment. Debut aktingnya pada tahun 2021. Sinopsis Drama Flex Kali Cop Flex X Cup adalah drama Korea baru dan menarik yang baru saja tayang di awal tahun 2024 ini. Drama Flex X Cup mengisahkan tentang seorang perwira polisi muda, berambisi dan kaya raya. Suatu hari, dirinya harus terjerat dalam sebuah kasus jaringan korupsi. Tidak sendiri, ia bekerja sama dengan detektif Lee Kang Hyun yang awalnya tidak memperdulikan dirinya. Namun, mau tidak mau mereka bekerja sama untuk menggulingkan pejabat korum. Mereka membentuk tim yang tidak lazim dan tidak biasa untuk keadilan. Drama ini penuh dengan adegan aksi, komedi, romantis dan juga plot twist. Perjalanan berbahaya mereka berdua dengan bumbu komedi untuk mengungkap kebenaran dan membawa perubahan dalam masyarakat, menjadikan drama ini seru untuk kalian ikuti. Flex X Cup menceritakan tentang seorang anak generasi ketiga dari keluarga konglomerat kaya raya, Chae Bo, bernama Jin Yisoo, diperankan An Bo Hieu. Jin Yisoo yang memiliki watak kekanak-kanakan dan manja itu kemudian tiba-tiba diangkat menjadi seorang polisi dalam semalam. Jin Yisoo diangkat sebagai polisi secara tiba-tiba karena berhasil mengalahkan pembunuh yang menjadi buron polisi. Awalnya dia mengira hanya diberi medali kehormatan, tetapi petinggi kepolisian dan perusahaan keluarganya yakni Han So Group sepakat membuat skenario yang menjebak Jin Yisoo menjadi polisi. Sebab kejadian itulah Jin Yisoo bertemu dengan Lee Kang Hyun, diperankan Park Ji Hyun. Lee Kang Hyun sendiri merupakan seorang kepala detektif yang memimpin tim kejahatan kekerasan. Lee Kang Hyun dikenal sebagai ketua tim yang memiliki ambisi tinggi untuk menangkap penjahat. Namun, semua itu berubah ketika Jin Yisoo masuk ke dalam timnya. Pasalnya, Jin Yisoo memiliki sikap yang manja dan tidak memiliki pengalaman apapun sebagai seorang polisi. Dia menganggap Jin Yisoo sebagai duri di sisinya yang terus menghambat. Sebagai seorang polisi tanpa pengalaman, Jin Yisoo tetap mau berusaha dan mencoba untuk memerantas kejahatan. Dia menggunakan kekuatan dari kekayaan yang dimilikinya, relasi, serta kecerdikannya. Lantas, akankah usaha Jin Yisoo sebagai seorang polisi yang manja dan tanpa pengalaman itu akan berhasil? Sekian pembahasan drama Korea Flex X Cup. Drama ini termasuk dalam link Love Story drama yang terbaik ya guys. Semoga drama ini dapat berguna bagi kalian yang bingung cari drama yang mau ditonton dan jangan lupa tonton drama ini di channel biasa kalian berlangganan. Terima kasih telah menonton channel Love Story. Jangan lupa like and subscribe dan tekan tombol notifikasi ya guys. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.